Halo susara, hati-hati, jangan copot masker saudara sembarangan, berbahaya. Bisa ketularan covid terus pakai apalagi kalau di luar rumah. Ya, pada satu ketika saya berada di sebuah ruko lah gitu. Dan itu kira-kira jam, ya antara jam 7 malam, sudah gelap. Lalu dari pemilik ruko-ruko-ruko itu, salah satunya adalah sebuah restoran, sebuah tempat makan. Sepi, tidak ada pengunjung satupun. Padahal kalau saya baca menu-nya, menu yang baru, tidak ketinggalan zaman. Olahan daging, sapi, apa itu, wagyu ya. Nah, itu dibikin masakan macem-macem gitu. Enak sih sepertinya, sepertinya ya, saya tidak tahu. Karena saya di tempat itu untuk urusan yang lain. Sepi, itu, itu yang saya perhatikan. Ada dua pegawai yang duduk di dalam, yang hanya bercengkrama dan bermain handphone. Apa gerangan masalahnya? Menurut saya, ini menurut saya. Restoran itu gelap. Tulisan, apa, sebuah papan besar yang berisikan informasi tentang nama restoran itu, menu-menu yang dijual, dan lain sebagainya. Itu gelap. Tidak ada lampu yang menyorotinya. Nah, hanya dalam restoran itu, atau tempat makannya, itu terang. Tapi, kalau orang hanya lewat di jalan itu, pasti tidak tahu itu tempat apa. Karena nggak bisa membaca sama sekali. Gelap. Tidak ada informasi yang bisa diketahui oleh orang yang tidak tahu bahwa itu adalah tempat makan. Nah, jadi apa gerangan masalahnya, Susara? Ya, itu promo. Ya kan? Mempromosikan sesuatu. Memberitahukan sesuatu. Mengabarkan sesuatu. Mempertontonkan sesuatu. Menunjukkan sesuatu. Itu penting. Karena dari sana orang menjadi tahu tentang apa yang terjadi, tentang apa yang ada di sana. Kalau restorannya tadi. Tentang apa yang dijual restoran itu. Nah, memang ada masalah di sini. Ada istilah yang namanya glorifikasi. Glorifikasi. Dari kata glory. Menyanjung. Membesar-besarkan. Menghiperbolkan. Nah, kira-kira gitu ya. Glorifikasi itu melebih-lebihkan sesuatu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau itu kemudian tidak sesuai dengan apa yang ditayangkan. Tidak sesuai dengan apa yang nampak. Itu namanya sebuah kesombongan akhirnya. Atau sebuah penipuan. Atau satu hal yang tidak baik. Yang seharusnya gambarnya A, tapi yang muncul B. Nah, kan kira-kira gitu Zara ya. Yang seharusnya semangkok nggak penuh. Tapi di iklannya itu semangkok penuh. Nah, kan jadi nipu. Itu kan mengglorifikasi, melebih-lebihkan sesuatu. Dan itu adalah bagian dari penipuan. Dan itu akhirnya kita terjebak kepada hal yang disebut kemunafikan. Atau apa yang disebut, bisa juga apa yang disebut dengan kesombongan. Nah, sebagai orang Kristen. Sebagai orang percaya. Tuhan pun memang mengatakan agar kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Itu memang iya betul. Tuhan Yesus memerintahkan kita agar kebaikan kita bisa dirasakan oleh semua orang. Artinya, itu pun sebuah bentuk glorifikasi tapi dalam arti yang positif. Karena memang kita melakukan kebaikan dimanapun, semampu yang kita bisa. Kapanpun, kepada siapapun, semampu yang kita bisa. Tidak berhenti untuk menunjukkan kebaikan itu. Nah, itu adalah benar. Itu tepat. Mungkin salah kalau saya menyebutnya glorifikasi. Karena kita melakukan sesuatu yang kebaikan. Karena glorifikasi biasanya identik dengan hal yang negatif. Karena melebihkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, segera Rasul Paulus dalam surat Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 14. Galatia 6 ayat 14. Dicatat mengatakan demikian. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Paulus hanya mau mengglorifikasikan dirinya. Memegahkan dirinya. Tidak sembarangan tapi di dalam nama Kristus. Di dalam nama Tuhan. Karena ada salib disana. Apa maksudnya? Dia ingin mengatakan pada semua orang tentang kerelaan berkorban. Hanya itulah yang akan membuat dirinya bangga. Hanya itulah yang ingin dikatakan kepada semua orang. Hanya penyalipan dan pengorbanan itulah yang akan terus-menerus dia katakan. Jadi artinya dia tidak mau bermegah selain karena hal itu. Misalkan gini, dia punya 10 kuda. Itu tidak akan dia ceritakan ke siapa-siapa. Tapi ketika dia mampu berkorban bagi orang lain, bagi sesamanya. Maka dia mau berbagi informasi itu. Saya sudah bisa melakukan kebaikan ini. Mari kita bersama-sama melakukannya. Kira-kira seperti itu. Jadi salib Kristus menginspirasi secara luar biasa kehidupan Paulus. Dan hanya kehidupan di bawah bayang-bayang kemuliaan salib sajalah. Yang akan dia bagikan, yang akan dia katakan, yang akan dia sharingkan kepada orang lain. Sejajar kita bisa memilih glorifikasi atau kemegahan apa yang kita mau bagikan kepada orang. Hati-hati. Kita harus betul-betul memilih dengan tepat. Karena kalau tidak, tidak ada artinya. Karena kalau hanya kesombongan, apalagi adalah kemunafikan. Maka sia-sialah kita menunjukkan, mempertontonkan, mengumumkan. Apa tadi? Seperti papan restoran tadi. Mengiklankan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi ketika saudara membagikan, men-sharingkan tentang kebaikan-kebaikan yang Tuhan perintahkan kepada saudara. Maka itu adalah sesuatu yang baik. Sampaikan kepada setiap orang, bahwa Tuhan yang sudah baik kepada saudara. Membuat saudara baik kepada sesama. Masih bersama dengan saya, Pendeta Yidi, dalam perundangan emas. Esok masih ada solusi. Sampai jumpa di video selanjutnya.